Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mautawal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga Allah yang maha menatap Menggolongkan kita menjadi orang yang selalu-selalu merasa ditatap Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah dengan keyakinan seperti itu Kita tidak akan pernah bisa bersembunyi untuk berbuat maksiat Dan kita pun akan selalu puas Karena Allah pasti menyaksikan segalanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga berat untuk berbicara Kecuali dengan perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Dan semoga Allah yang maha tahu segala isi hati Menggolongkan diri kita menjadi orang yang sangat yakin Bahwa tidak ada yang bisa dirahasiakan Walaupun dilubuk hati yang paling tersembunyi sekalipun Sehingga kita harus selalu hati-hati Dengan hati Itulah judul kita malam ini Insya Allah Jazakallah khair Perkenalkan di samping A.A. yang sudah saudara kenal Ustadz Adi Hidayat Lahir 11 September Tahun 1984 Benar kan? Ya, putra dua Istri baru satu Ya, kita tidak tahu rahasia Allah Rencana Allah Benar, Ustadz? Usia beliau jauh lebih muda Jadi sudah kakek-kakek A.A. 56 Beliau 34 Kalau Ustadz Abdul Somad 41 tahun usianya Ustadz TGB 46 tahun Jadi saya termasuk yang aki-aki disini ya Jazakallah khair Beliau ini Saya mengucapkan terima kasih Pertama Ustadz hadir kesini Jauh-jauh Masya Allah Yang kedua Saya berterima kasih Banyak ilmu yang Ustadz sampaikan Lewat Youtube Lewat ceramah Dan A.A. ikut belajar Banyak pelajaran yang saya dapat Jazakallah khair Dan semoga ilmunya berkah Lalu yang ketiga Mudah-mudahan malam ini Allah membimbing lisan beliau Untuk menjadi jalan ilmu bagi kita semua Saya suka heran bagaimana Ustadz Bu Sahapa Di atas, di bawah Saya juga ikut-ikutan Ustadz Jadi ayat ini ada di rak yang paling atas Itu aja Itu lebih sederhana bagi saya Saya baca bukunya Jadi ngapalin sekarang dengan anak yang bungsu itu Sama Dari buku Ustadz yang 30 hari apal Quran ya Terima kasih Semoga setiap hapalan yang saya dapatkan Mengalir juga pahalanya bagi Tes Saya berpikir ini bisa hapal seperti ini bagaimana Ternyata memang beda Beliau IPK nya 3,98 Alhamdulillah Sudahlah ya Mual kataikan ya Doakan saja Karena Allah yang menciptakan akal Allah yang menciptakan otak Pasti beliau dituntut oleh Allah pertanggung jawaban atas kepinterannya Dan bersyukulah kepinterannya digunakan untuk hal yang manfaat Harus kita doakan ya Karena berat sekali ujian yang diberikan ilmu yang diberikan kepinteran Diberikan popularitas itu jauh lebih berat dibanding dengan orang yang tidak dikenal sama sekali Tapi terkenal di sisi Allah Kan ada yang di dunia terkenal Di akhirat terkenal Ada yang di dunia tidak terkenal Tapi di penghuni langit terkenal Ada yang di dunia terkenal Tapi di penghuni langit tidak terkenal sama sekali Kebaikannya Mudah-mudahan beliau dapat di dunia dan di penghuni langit juga Dicintai oleh Allah Begitu Malam ini katanya judulnya hati-hati dengan hati Tapi itu hanya sebuah judul Yang penting silahkan uraikan apa saja yang sesuai dengan judul Padahal Ustadz Alhamdulillah Ini kunjungan beliau yang ketiga kali ternyata Yang pertama tahun 97 Waktu itu saya masih muda Yang kedua waktu A'ah sakit ya Alhamdulillah Dan sekarang waktu saya sembuh Mudah-mudahan berkah Pada Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 syukur pada Allah yang maha mengetahui segalanya hingga kita kembali kepada Allah dijemput dengan maut seperti tadi dibuka di Quran surah ke-67 ayat yang kedua tadi jika seseorang sadar bahwa setiap waktu dia akan meninggal menghadapi maut maka ia tidak akan pernah bermain-main dengan hidupnya karena itu para ulama memberikan pesan jika seseorang ingin dijaga dari perbuatan maksiat maka saat terfikir berbuat yang salah bayangkan ia akan diwafatkan pada saat itu boleh jadi itu langkah yang paling cepat dan tepat untuk mengembalikan kepada jalan yang terbaik sehingga kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita keadaan yang tenang di hati yang dengan ketenangan itu kita masih bisa berdikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah ke-13 ayat ke-28 yakinlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang dengan ketenangan kita berdikir ada kenikmatan kita menyelaminya karena itu malam ini ada topik yang ditampilkan hati-hati dengan hati yang mudah-mudahan dengan bahasan itu segala hal yang Allah tetapkan dalam Al-Quran yang kita pelajari bisa memberikan ketenangan pada jiwa kita saya ingin bersyukur dan berterima kasih pada guru kita semua Abang dan K.H. Abdullah Gim Nastiar yang barangkali lebih populer dengan panggilan A.A.Gim tadi sudah disebutkan tanggal kelahirannya juga disebutkan statusnya sebagai seorang aki putra-putri 11 jucu 8 dan ini adalah yang ketiga saya berada di sini dulu hari Jumat tahun 97 tempatnya belum di sini masih agak sebelah sana baik saya menunggu beliau subuh datang kemudian setelah sholat beliau pimpin ada putra beliau yang laki-laki dipanggil namanya Muhammad Ghazi waktu itu masih pakai baju kuning kemudian push up sama-sama waktu itu setelah itu tersambung dengan kajian Prof. Ahmad Bansur Surya Negara via radio kalau tidak salah yang kedua hari Jumat juga Alhamdulillah beliau dititipi oleh Allah penyakit dengan sakit itu harus di Bandung dan dengan di Bandung itu saya bisa bertemu dan itulah hikmah kadang-kadang ada sesuatu yang diberikan tapi itu baik dalam kehidupan dan hari ini pun Alhamdulillah Allah berikan sehat dengan kesehatan itu dari Malaysia kemudian lending mengisi acara karena sehat bisa ke sini dan bisa berjumpa dengan kita semua saya bermohon pada Allah semoga beliau dan keluarga senantiasa dijaga dalam kemuliaan terbaik dari Allah dan setiap ilmu yang disampaikan mengalir pahala terbaik sampai kembali pada Allah ada satu yang penting teman-teman doakan tersebut dalam hadith riwayat muslim kitab ul-imarah nomor hadith 1905 hadith ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan ketika ditanya tentang hadith ini itu beliau sampai pingsan tiga kali pertanyaan pertama tidak kuat jawab pingsan pertanyaan kedua tidak kuat jawab pingsan pertanyaan ketiga baru agak kuat Alhamdulillah saya tidak ditanya sehingga tidak harus pingsan untuk menjawab itu tapi ada sesuatu yang harus dalam kita fikirkan diantara hadith ini ada tiga golongan yang akan dihisab yang kemudian ternyata ini orang pertama yang dihisab yang seluruhnya dimasukkan ke dalam neraka tadi disinggung oleh beliau tentang popularitas saya bermohon kepada Allah kalau dengan popularitas itu dapat menjauhkan saya dari Allah semoga Allah menenggelamkan popularitas dalam kehidupan kita beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadith itu dipanggillah seseorang rajulun ta'allamal ilmah waqara'al qur'ana seorang lelaki yang belajar al-qur'an wa'allamah kemudian mengajarkan wa yakra'ul qur'ana kemudian dia membaca qur'an sering baca sering belajar kemudian satu kali dipanggil dia wa'idhanu dia ketika dipanggil itu ditampakkanlah kemudian kulla ni'amihi semua ni'matnya faqilah maka dikatakan kepadanya bima dha'amilta untuk apa kemudian kau amalkan itu maka ia jawab ta'allam tufiika ya Rab karak tufiika ya Rab saya belajar hanya untukmu saya mengajar hanya ikhlas untukmu dan saya baca qur'an saya harapkan keriduanmu maka langsung Allah yang jawab bukan malaikat Allah langsung yang jawab kezab engkau pun dusta engkau pun bohong bahkan dalam riwayat lain bukan kezab tapi kezab ada kezib ada kezab itu berbeda kalau kezib itu sekali dusta kalau kezab berkali-kali berdusta seakan Allah ingin menegaskan kamu ini dulu dusta di dunia kok dusta sekarang masih berani di depan aku masih dusta juga di dunia sudah berkali-kali dusta datang ke depanku pun masih berdusta maka diperintahkan dan malaikat yang terburuk dalam siksaannya untuk mengambil orang ini diranggut kemudian ubun-ubunnya maka dilemparkan ke dalam neraka karena itu mohon doakan para ustaz para kiai para habaib para guru-guru kita sehingga tetap dijaga dalam keikhlasannya ketika mereka mengajar insyaAllah baik silahkan gimana ini tenang hadirin kita awet-awet ilmunya ustaz sebelum membahas yang berat-berat yang ringan dulu dari kecil lu sudah cita-cita gak jadi ustaz begini saya waktu kecil cita-cita saya jadi paha bibi setiap ditanya mau jadi apa paha bibi jadi apa paha bibi jadi apa paha bibi sampai saya koleksi buku-buku paha bibi dan saya baca dari sejak kecil dari mulai cara belajarnya baru saya mengerti setelah dewasa bahwa orang tua paha bibi seperti menyiapkan beliau layaknya orang tuanya ayah imam an-nawawi rahimahullah karena itu paha bibi itu punya kemiripan dengan imam an-nawawi dalam karakter dia imam an-nawawi itu susah diajak main kalau dibawa main mesti dipaksa saat dipaksa pun bawa buku saat yang lain main sudah gak ada ketahuan orang ngawasi tinggalkan mainnya balik lagi baca buku lagi paha bibi mirip-mirip sedang di kamar diminta main susah dibawa keluar depan balik lagi masuk lewat jendela belakang baca lagi kurang lebih demikian Masya Allah jadi tunggu dulu jadi cita-citanya seperti paha bibi hanya paha bibi pesawatnya dari airport ke airport mudah-mudahan pesawat beliau dari airport ke sorga amin pintarnya juga gak jauh Alhamdulillah sama nih mesti Allah nitipkan kepinteran sudah susah ya saya berusaha mengapalkan ayat ini yang ini ingat yang kemarin lupa tapi itu ada rumus rumusnya di hadith riwayat At-Tirmidhi oh tuh coba udah keluar lagi At-Tirmidhi nomor hadith 2.910 dan 2.920 ah benar benar silahkan At-Tirmidhi itu nama aslinya Muhammad sebetulnya oh ya Muhammad cuman tumbuh dan berkembang di Tirmidh sehingga dikenal dengan At-Tirmidhi oh Masya Allah jadi ada rumus begini kalau di Arab kalau ada non-Arab datang ke Arab itu umumnya memperkenalkan dengan nama daerah supaya orang Arab di sana tahu bahwa dia berasal bukan dari Arab kalau dia Muslim ingin menyampaikan Islam sudah sampai ke tempat saya ini buktinya saya masuk Islam rumusnya tambah Al di depannya ujungnya ganti dengan I jadi beliau berasal dari Tirmidh tambah Al di depannya karena tak itu alif lam Syamsiyah maka disatukan jadi At-Tirmidh ujungnya I At-Tirmidhi dulu orang tua kita Sheikh Nawawi dari Banten maka dimunculkan daerahnya Sheikh Nawawi Al-Bantani dulu ada ulama besar dari Palembang namanya Sheikh Abdus Somad Al-Palembangi dulu ada ulama besar dari Padang Sheikh Yasin Al-Padangi dulu ada ulama besar Sheikh Ahmad Khatib dari Minangkabau lahir tahun 1880 ini gurunya K.H. Ahmad Dahlan lahir tahun 1886 pendiri Muhammadiyah 12 November tahun 1918 kemudian guru K.H. Muhammad Hashim bin Ash'ari lahir tahun 1871 pendiri Nahdlatul ulama tanggal 31 Januari tahun 1926 dan guru Al-Marhumah Raden Ayu Raden Ajeng Kartini yang lahir tahun tanggal 21 April tahun 1879 ini mahapal kita juga itu terus itu jadi muridnya dulu Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ditambah Al di ujungnya di depannya ujungnya I sama dengan Al-Bukhari itu bukan nama asli nama aslinya Muhammad Muhammad bapaknya Ismail punya bapak namanya Ibrahim punya kakek namanya Al-Mughira punya yang namanya Al-Bardizbah tinggal di kecamatan Juafah Kabupaten Bukhara Provinsi negara Uzbekistan datang kemudian ke Arab memperkenalkan saya dari Bukhara tambah Al di depannya ujungnya ganti dengan I Al-Bukhari di kalau ini mau Umrah Haji ingin memperkenalkan dari Geger Kalong boleh Ana Agim Al-Geger Kalongi itu sah boleh ini kalau Ustaz apa adik Hidayati Al-Bakasi Al-Bakasi daerahnya yang diikutkan Al-Bakasi daerahnya baik apa hadisnya tadi hadisnya belum disebutkan itu baik At-Tirmidhi nomor hadis 2910 2920 saya mau beri rumus begini ini penting sebetulnya ini rahasia tapi gak apa-apa lah malam ini diantara kita aja jadi Nabi sampaikan mankara aharfan bin kitabillahi falahu ashrul hasanat siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya walam akul alif lam mim harfun saya tidak katakan alif lam mim satu huruf walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun alifnya satu huruf lam satu huruf mim satu huruf walikul harfin ashrul hasanat setiap hurufnya 10 kebaikan jadi kalau anda bacakan alif lam mim 3 huruf kali 10 berapa? 30 perhatikan saya berikan rahasia kalau orang hanya baca Quran umumnya orang sekali baca alif lam mim dhanikal kitabu la raib fi hudan lil muttaqin selesai tapi penghafal Quran mustahil sekali baca dia akan berkali-kali membaca sampai merasa kuat dengan ingatannya berapa huruf masya Allah kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah bukan segera cepat hafal tapi supaya banyak mendapatkan pahalanya hifulan saya berikan pada dia 10 menit dia hafal ayat ini karena dia sudah banyak amalan sebelumnya dia sudah banyak solat tahajud dia banyak puasa dia banyak sedakah kamu belum cukup kemarin kamu banyak dosa yang harus ditutup dulu kamu jangan lupa di depan itu ada ajal yang segera menanti saya ingin berikan pahala lebih daripada sifulan Allah berikan lebih pahalanya kadang-kadang ada yang diinginkan oleh Allah bukan cepat mendapatkan hafalan tapi cepat mendapatkan kumpulan pahala untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya saat itu diselesaikan kemudian maka Allah akan bukakan segala kemudahannya dan hebatnya orang yang mengalami kesulitan dua kali lipat dari penghafal biasa maka pahalanya diberikan double dari yang sebelumnya At-Tirmidhi nomor hadis 2920 Maka orang yang terbata-bata membacanya mengejak hurufnya maka dia mendapatkan pahala dua kali lipat dari yang lanjar yang pertama 30 yang kedua kali dua lagi 60 dia dapatkan sebagai apresiasi dari kesungguhannya kalau Allah sudah memberikan anda berlipat pahala belum juga anda mau membacanya maka dengan cara apalagi Allah harus mengampuni dosa-dosa kita kadang-kadang setiap peristiwa tidak harus dibaca dengan akal tapi ada bagian iman kita yang meneduhkan keadaan jiwa kita sekiranya itu apalagi Ramadan Ramadan itu pahalanya beda lebih besar ada di kitab siang Al-Bukhari nomor hadis yang pertama posisi paling keji sebelah atas itu langsung betul orang yang puasa meninggalkan makannya minumnya syahwatnya untukku dia puasa karenaku maka aku yang berikan ukuran pahalanya yang standar tidak berlaku lagi standar itu kalau anda kerjakan kebaikan standarnya 10 misal anda solat setiap selesai solat dapat 10 pahala solat disebut dengan hasanah Quran surah 11 ayat 114 solat disebut dengan hasanah rumus Quran surah ke-6 ayat 160 siapa yang merjakan satu hasanah mendapatkan 10 kali lipat darinya Ramadan tidak perhatikan saya yang langsung memberikan ukuran pahalanya paling minimal walhasanah 10 kali lipat hari biasa kalau anda baca Quran nanti insyaAllah di bulan Ramadan itu satu hurufnya bukan 10 lagi paling minimal 100 setiap hurufnya dirugi kalau ada orang tidak membaca Quran di bulan Ramadan kalau anda punya dosa misalnya 99 99 minimal minimal baca satu huruf nun lumayan masih untung satu apa lagi kira-kira jadi saya mengerti kenapa saya gak hafal-hapal berarti dosa saya sangat banyak ada juga yang belum tentu dosanya banyak kak ada kenal Umar bin Khattab oh kenal sih tidak hanya belajar mengenal beliau berarti sudah sering mempelajari baik Umar itu keseluruhan menghafal 20 tahun Al-Quran tapi Umar sangat jenis bahkan ada seorang pemikir liberal namanya Toha Hussein lahir di Mesir itu menulis buku Abqariyatu Umar kejeniusan Umar seorang liberal liberal di luar itu itu pintar-pintar hafal Quran tahu hadith makanya kalau mau dibelokan agak cepat sadar lagi kalau liberal di sini itu agak ketinggalan jauh Quran tidak hafal hadith tidak tahu tapi maksa jadi liberal sebetulnya agak ketinggalan karena zaman Nabi sudah ada orang liberal namanya Ka'ab bin Al-Ashraf buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208 paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah itu ada ayat turun asalnya ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf tokoh Yahudi masuk Islam tapi masih suka baca Taurat yang sudah menyimpang ketika ditanya oleh sahabat kenapa masih pergi ke sinagog baca Taurat kata Ka'ab ini eh Quran kan wahyu dari Allah Taurat wahyu dari Allah sama-sama dari Allah Taurat turun ke Nabi Musa Musa Nabi Al-Quran turun kepada Muhammad beliau Nabi apa bedanya kan sama-sama Quran sama-sama wahyu sama-sama Nabi diturunkan kepadanya apa bedanya liberal pemikir liberal sudah ada dulu sudah ada 15 abad yang lalu jadi kalau ada orang ikutan liberal sekarang dia sebetulnya bukan maju dia orang telat terlampau terlambat ya kesiangan kepagian kesorean kemalaman dia kembali pada 15 abad yang lalu maka dilaporkan pada Nabi kata Nabi kalaupun Musa masih hidup dia akan tunduk pada risalah yang telah diturunkan kepadaku maka ditinggalkanlah sadar dari liberalismenya ditinggalkan pemikirannya kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan ditinggalkan pemikiran yang demikian Kaab seorang liberal hafal Quran tahu Taurat begitu diingatkan Nabi taubat dia orang liberal sekarang Quran tidak hafal hadis tidak tahu Taurat tidak pernah kenal diingatkan malah nekat makin liberal orang-orang semacam ini mohon maaf barangkali ia terlampau telat dalam kehidupannya apa tadi pertanyaannya? tidak apa-apa ya jadi kawan-kawan sekalian yang dapat saya pahami memang Allah menciptakan keberagaman kemampuan kita tetapi Allah maha adil di dalam keberagaman itu cara Allah menilai beda dengan cara kita menilai makanya jangan pernah putus asa dan selalu berbaik sangka di pesantren ini juga banyak yang menghapal Quran ada yang cepat ada yang lambat Alhamdulillah azan ya bagaimana hukumnya Ustaz nih? yang terbaik bagaimana? Quran surah ke-9 ayat ke-18 Allah sampaikan innama ya'murumasajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamassalah fungsi masjid itu pertama kata Quran langsung Allah yang sampaikan fungsi pertama bagi orang yang beriman kepada Allah dan ingat hari akhir fungsi pertamanya salat kalau di zaman Nabi imamnya sudah ada Nabi maka Nabi ditunggu karena semua orang menunggu Nabi sekarang Nabinya sudah wafat maka fungsi pertama dikembalikan kalaupun ada ta'lim seperti ini tapi tidak setiap orang lewat ini ingin ikut ta'lim mereka mencari masjid untuk salat dan seterusnya karena itu akan lebih diutamakan kalau kita menunikan salat isyak terlebih dahulu kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi dan mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita pelajari malam hari ini dan saya berikan satu rahasia nanti buat a'a setelah isyak kan tadi belum selesai kenapa Umar hafal Quran sampai 20 tahun boleh jadi ada persamaan antara a'a dengan Umar betul minimal sama-sama dibahas malam ini ya terima baik sahabat yang baik kita salat isyak berjamah dulu ya kita sempurnakan dibalik semua keterbatasan kita nikmati keterbatasan tempat ini ya terima kasih terima kasih terima kasih